Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan, nama saya Rati Widiasari, DRGS PKG Saat ini saya bertugas di Departemen Konservasi Gigi Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Jenderal Ahmad Yani Saya mengampu mata kuliah ilmu konservasi gigi Di tahap sarjana dan tahap profesi pendidikan dokter gigi di FKG Unjani Pada tahap sarjana, metode pembelajaran yang diaplikasikan adalah Berupa kuliah, tutorial, kemudian praktikum dalam skill development Dan juga keterampilan medik dalam CSL atau Clinical Skill Laboratorium Capaian ilmu konservasi gigi, baik di tahap sarjana maupun di tahap profesi Meliputi, yang pertama, menguasai proses pembelajaran di bidang keilmuan konservasi gigi Sesuai dengan keahlian, tanggung jawab, kesejawatan, etika, dan hukum yang berlaku Yang kedua, menguasai pemeriksaan subjektif dan objektif Menganalisa dan mengevaluasi temuan hasil pemeriksaan Untuk kemudian menegakkan diagnosis berdasarkan analisis hasil pemeriksaan subjektif, objektif, dan juga pemeriksaan pendukung Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi etiologi, faktor resiko, dan faktor predisposisi kelainan jaringan keras gigi Dan penyakit pulpa maupun periapikal Manajemen rasa nyeri, konsep pertahanan vitalitas pulpa, dan juga menguasai proses penentuan rencana perawatan Melakukan perawatan saluran akar sederhana pada gigi permanen Untuk dapat mengembalikan fungsi optimal gigi di dalam sistem stomatogenati Dan yang terakhir, menerapkan strategi pencegahan infeksi Baik infeksi pada jaringan keras gigi maupun infeksi pada pulpa dan periapikal Serta penata laksanaan atau manajemen tata laksana rasa nyeri Secara umum, evaluasi yang dilakukan terhadap mahasiswa Baik di tahap sarjana maupun di tahap profesi dilakukan pada tiga ranah Yang pertama adalah knowledge, yang kedua adalah psikomotor, dan yang ketiga adalah attitude Pada tahap sarjana, untuk ranah knowledge, kita lakukan evaluasi dalam bentuk MCQ atau Multiple Choice Question Dan juga OSOCA pada Student Oral Case Analysis Evaluasi untuk ranah psikomotor dilakukan melalui kegiatan OSCE atau Objective Structure Clinical Examination Kemudian juga OSPE atau ujian praktikum yang berupa Objective Structure Practical Examination Kemudian untuk ranah attitude, kita lakukan observasi dengan questionnaire atau checklist selama proses tutorial Keterampilan medik, diskusi kelompok, praktikum, dan pembelajaran di ruang kelas Kemudian, untuk di program kepanitraan atau program profesi Evaluasi yang dilakukan terhadap mahasiswa adalah evaluasi dalam metode pembelajaran CST Atau Chair Side Teaching, yang diawali dengan proses briefing, kemudian proses experience dalam penata laksanaan pasien Dan juga pada proses debriefing Kemudian, evaluasi akhirnya dilakukan melalui uji minisi X dan Direct Observational Procedures atau DOPS Pokok bahasan yang menjadi bidang keahlian saya, yang juga linear dengan penelitian dan pengabdian pada masyarakat Dalam tridharma pendidikan yang saya lakukan di FKG Unjani adalah meliputi biomimetic operatif dentistry Terutama pemanfaatan bahan alami dan potensi alam dalam penggunaan di bidang ilmu konservasi gigi Kemudian, saya juga mengampu pokok bahasan mengenai kariologi, pertahanan pulpa vital Dan yang paling mutakhir dalam perkembangan ilmu konservasi gigi adalah mengenai regenerasi endodontik Dalam upaya mempertahankan vitalitas dan fungsi gigi selama mungkin di dalam rongga mulut Berikut ini, saya akan tampilkan video proses pembelajaran kuliah dengan pokok bahasan penegakan diagnosa Dan rencana perawatan yang kepat sesuai salah satu capaian pembelajaran di blok endodontik Yaitu menguasai pemeriksaan subjektif dan objektif Menganalisa dan mengevaluasi penuhan hasil pemeriksaan Untuk kemudian menegakkan diagnosis berdasarkan analisis hasil pemeriksaan subjektif, objektif dan juga pemeriksaan penghubung Oke, selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kehadirannya Siang ini adalah kuliah pada blok 11 di Departemen Konservasi Gigi mengenai endodontik Dan kita masuk ke pokok bahasan mengenai SOAP Atau pemeriksaan subjektif, objektif, assessment dan plan Dimana di dalamnya kita akan mempelajari proses pemeriksaan subjektif, pemeriksaan objektif Kemudian pemeriksaan pendukung yang diperlukan Lalu penegakan diagnosis dan juga rencana perawatan Sasaran belajar untuk kuliah pada kali ini adalah Nantinya setelah kuliah ini kalian diharapkan memahami proses pemeriksaan subjektif dan objektif Mampu menganalisis dan mengevaluasi temuan hasil pemeriksaan Lalu pada akhirnya menegakan diagnosis yang tepat berdasarkan hasil analisis pemeriksaan subjektif, objektif dan pemeriksaan pendukung Dan setelah menegakan diagnosis yang tepat akan mengarah pada rencana perawatan yang tepat untuk mengatasi penyakit yang terjadi Oke, saya mulai Dalam penegakan diagnosis disebut sebagai art and science Kenapa disebut art and science? Karena perlu seni, selain pengetahuan juga perlu seni dalam menegakan diagnosis itu Kita akan menyimpulkan hasil-hasil pemeriksaan kita Dan ketika kita menyimpulkan namanya ada pemeriksaan subjektif, ada pemeriksaan objektif Disebut pemeriksaan subjektif karena bisa saja itu dari bahasa pasien Kadang kita menemukan hal-hal yang tidak sejalan Antara hasil pemeriksaan subjektif maupun hasil pemeriksaan objektif Nah, itu sebabnya kita memerlukan sebuah kemampuan Jadi penegakan diagnosis itu adalah sebuah skill untuk kita bisa dapat menyimpulkan dan kemudian memberikan atau menegakkan sebuah diagnosis Nah, proses diagnosis itu terdiri dari pemeriksaan subjektif Singkatan dari swab itu ya, pemeriksaan subjektif S-nya itu subjektif O-nya itu objektif A-nya itu assessment Dalam fase assessment inilah kita melakukan penegakan diagnosis Kemudian ada plan, yaitu penentuan rencana perawatan Nah, di bidang endodontik sebetulnya pada saat kita melakukan pemeriksaan subjektif Itu sama ya, seperti blok lalu kalian ada di blok operatif dentistry Kalian juga sudah belajar tentang pemeriksaan-pemeriksaan subjektif dan objektif Sama, awal yang kita tanyakan adalah keluhan utama atau chief complaint Di mana dokumentasi keluhan utama itu dilakukan atau penulisan pencatatannya dilakukan dengan menggunakan bahasa pasien Nah, itu meliputi pertanyaan-pertanyaan yang berubah dengan karakterisasi dan durasi rasa nyeri Kemudian stimulus rasa nyeri Sensibilitas terhadap rasa tidak nyaman ya, terhadap gigit atau pekanan Dan juga ada atau tidaknya di sekolakasi pedagian Lalu kita juga melakukan analisa dari medical history atau riwayat medis Kemudian juga riwayat dental Riwayat dental itu meliputi riwayat dental yang sebelumnya ya, tidak harus berhubungan dengan gigi itu Ataupun riwayat dari keluhan yang sedang dikeluhkan oleh pasien Nah, setelah pemeriksaan subjektif, kita akan masuk ke pemeriksaan objektif Pemeriksaan objektif itu ada pemeriksaan ekstraoral dan ada pemeriksaan intraoral Pemeriksaan ekstraoral meliputi pemeriksaan kelanjar limb, kelainan TMJ, adanya pembengkakan atau tidak di ekstraoral Kemudian adanya sinus track atau tidak Apakah semuanya sudah paham dengan istilah-istilah yang tadi saya sampaikan Termasuk ini mungkin istilah yang agak baru adalah sinus track Tahu enggak sinus track apa? Tahu enggak? Ada yang udah tahu sinus track apa? Ada? Ya? Jalur keluarnya Yang bisa menjawab, halo? Jalur keluarnya Oh iya, sorry, sorry, suaranya agak ini ya, jadi enggak jelas Gimana-gimana, Axel? Jalur keluarnya Nah, nasuk Ya, jalur keluarnya Ya, betul ya Itu adalah jalur keluarnya Nah, jadi mungkin yang secara umum akan kita lihat banyak gambarnya Kalau pada kasus endodontik itu di intraoral Tapi sebenarnya Sinous track bisa terjadi juga di ekstraoral Ya, jadi kalau di intraoral Nanti namanya intraoral sinus track Kalau di luar, biasanya kalau ada pembengkakan Dia jadinya kayak bisul Karena dia ada di kosa di kulit ya Jadi kayaknya, jadi bentuknya kayak bisul gitu Jadi ada kayak mata nih Nah, itu adalah sinus track Tapi kalau di intraoral Itu dia nanti akan ada di sekitar daerah ujung apex Kemudian setelah itu kita juga melakukan visual examination Atau pemeriksaan visual Kita melihat secara fisik dari mahkota giginya Apakah ada karies Apakah ada restorasi Kemudian apakah ada diskolorisasi Nah, contoh kasus-kasus yang bisa kita lihat ya Ini adalah kasus diskolerasi Ini ada gigi anterior Ini adalah kasus diskolerasi pada gigi premalar Nah, ini pasti kalau sudah kita lihat secara klinis gitu Terus mencurigai Ini berarti ada masalah apanya gitu Dan sebabnya apa gitu ya Itu kita sudah mulai memikirkan ya Dari mulai kita melakukan klinis Nah, ini tadi sinus track ya Sinus track itu bentuknya memang dia ada Muara dari drenase Nah, makanya biasanya kasus-kasus ini adalah pada kasus-kasus yang kronis Sehingga sudah ada jalur drenase dari pus Nah, sinus track ini untuk cari asal giginya Karena kadang-kadang sinus track ini bisa tidak berhubungan dengan gigi yang berdekatan ya Contoh ini nih, dia kan ada di antara gigi 1-1 dan 2-1 Kadang-kadang kondisinya kan ini sebenarnya mengarahnya ke arah gigi 2-1 Tapi bisa saja ternyata ya sebenarnya sebabnya adalah gigi 1-1 Maka kita perlu melakukan tracing dari sinus track itu Biasanya menggunakan gita percak on Lalu kita masukkan ke dalam sinus track Dan gak usah khawatir sebenarnya ini painless ya Kadang pasien yang rasa aneh aja gitu Karena busnya ditusuk adalah sebenarnya painless Karena itu sudah membentuk jaringan granulasi Dan gita percak onnya dimasukkan lalu kita ronsan Selanjutnya adalah proses diagnostik test Kita melakukan test-test diagnostik Yaitu test percusi, test palpasi, test mobility Kemudian pemeriksaan periodontal dengan probing Kemudian pulp test, special test, dan radioterapi Ada gak yang sudah belajar dari kemarin ya Sebagai prior knowledge ya makanya Ada yang bisa menerangkan gak Test percusi itu seperti apa Izin dok? Ya Izin menjawab mungkin untuk test percusi sendiri Bisa dilakukan dengan ujung alat Atau penayaan tungku dengan mengetuk-metukkan kepada gigi yang bersangkutan dok Oke Barusan siapa yang menjawab nih saya kok gak perlihatkan namanya Izin menjawab dok, sayangnya dokter Sayang Ya betul ya Jadi test percusi itu Ada test percusi horizontal Ada test percusi partik-partik Saya perlihatkan gambarnya Satu lagi deh sebelum kita maju ke tata cara tes diagnostik Ada yang bisa jelasin gak apa sih itu pulp test? Mungkin ada yang sudah belajar Apa itu pulp test? Untuk mengecek apa tuh pulp test itu? Untuk mengecek atau lupa Tepa atau lupa Tepa atau lupa Tepa 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 Ya untuk vitalitas Test vitalitas ya Kita menentukan vitalitasnya Vitalitas giginya masih vital atau non-vital Nah ini tadi ya Cara tes percusi Kita melakukan percusi vertikal Juga percusi horizontal Kalau percusi vertikal Ini pemeriksaan ke arah daerah apikal Kalau horizontal Itu ke arah lateral dari legamen perinental Kemudian tes palpasi Itu kita mau meriksa Apakah ada pembengkaran atau tidak Atau tes rabah ya Jadi kita rabah Di daerah Dari mulai cervical Menyusuri daerah akar gigi Sampai ke ujung apex Lalu ada tes mobility Tes mobility Ini ada beberapa cara ya Bisa kita gunakan Salah satu yang paling ini adalah Kita menggunakan Dua ujung instrumental pull Digerakkan Baik ke bukalimual Kalau bukalimual sudah goyang Kita cobain nasialista Biasanya kalau yang gradenya Lebih tinggi Dia akan bisa ada mobility Baik ke arah bukalimual Maupun nasialista Kemudian selain itu Kita juga merupakan Pemeriksaan tambahan Pemeriksaan peridontal Yang juga tidak kalah penting Karena dengan pemeriksaan probing Kita bisa mengenali Banyak masalah ya Contohnya adalah Fraktur Salah satu kontraindikasi Untuk perawatan eodontik Kan adalah Fraktur vertikal Dan faktur vertikal Itu kadang di ronsen Tidak kelihatan Kalau horizontal Di foto ronsen Bisa kelihatan Tapi kalau vertikal Itu jarang kelihatan Dan ini adalah Salah satu cara Untuk kita bisa menemukan Kalau kamu tidak melihat Adanya kasus periodontal Tidak ada ginggi fitis Oral hygiene cenderung baik Tapi Ketika kamu periksa probing Ada satu titik Dimana probingnya dalam sekali Misalnya melibatkan Satu titik Atau satu area Baik itu buka Linual Musial Atau distal Nah itu biasanya Sudah terjadi Root factor Atau vertical factor Oke sekarang Biasanya bagian dari kuliah Itu harus ada bagian Interaktifnya ya Jadi saya akan memberikan Kasus-kasus Sehingga saya ingin Kalian aktif Untuk bisa mencoba menjawab Tidak usah takut Jawab aja Kalau pun salah Dia posisinya Gak masalah Oke kita mulai ya Oke setelah penjelasan Yang tadi saya sampaikan Terkait penegakan Diagnosis Juga rencana perawatan Dari setiap Step-step Atau setiap Diagnosis yang tadi Kita sudah tegakkan Ini adalah Terminologi Diagnosis yang Oficial ya Di aplikasikan Sabi Yang berdasarkan AAE Atau American Association Of Endodontic Kita akan menegakkan Diagnosis itu ada dua Yaitu Diagnosis pulpa Dan diagnosis apika Ya Tadi sudah dijelaskan Nah selanjutnya Saya akan memberikan Contoh-contoh kasus Ya Supaya nanti bisa Kalian bisa latihan juga nih Contoh-contoh kasus Saya ingin kalian bisa Aktif ya Untuk bisa menyampaikan Apa sih yang kalian Simpulkan Dari hasil-hasil Pemeriksaan Pada contoh-contoh Kasus berikut Kasus pertama Ini saya tutup dulu nih Jawabannya di bawah Kasus pertama Kasus pertama ini Ada pada Gigi 46 Kita jangan lalu Lihat Ronsennya ya Tadi saya bilang Kita harus melakukan Pemeriksaan Subjektif Objektif Baru Ini sebagai Pemeriksaan penduduk Jadi kita lihat dulu Keluhan utamanya Ada hypersensitif Terhadap dingin Dan manis Beberapa bulan yang lalu Namun sekarang Gijalah sudah hilang Kemudian Uji thermal Uji thermal itu Mencerminkan uji apa Kita mencerminkan uji apa Ya vitalitas Uji thermal negatif Artinya vitalitasnya negatif Perkusinya positif Lalu baru Baru kita lakukan Pemeriksaan Dental foto Atau periapital foto Dan hasil gambaran Radiografis Menunjukkan adanya Radio opak Difus Di sekitar Apikal Akal Akhirnya diagnosisnya apa Kita Diagnosisnya dua ya Pertama Diagnosis pulpa dulu Diagnosis pulpanya apa Izin 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 Menjawab Mungkin Povitis Irreversible Symptomatic Oke ada yang mau menyanggah Atau setuju Jangan lupa tes vitalitasnya negatif Apa diagnosis pulpanya tuh Izin Dok Necrosis Necrosis pulpa Betul gak ya Nanti kita lihat ya Kemudian Diagnosis periapicalnya Diagnosis periapicalnya apa tuh Kita lihat Ada perkusi positif Kemudian Ada radio opak Difus Di sekitar Apikal akar Berarti apa Coba Kita lihat dulu Sama gambar yang sebelumnya Kira-kira yang mana tuh Ada perkusi positif Perkusi positif Kemudian Memang terlihat Ada gambaran Radio lusen Di ujung Eh sorry Radio opak ya Radio opak Radio opak itu khas ya Jadi dia bukan radio lusen loh Radio opak Difus Di sekitar apikal akar Itu khas loh Salah satu Diagnosis yang Radio opak Cuma satu Di diagnosis apikal Apa? Masih ingat? Tadi waktu saya nerangin Yang radio opak Ada yang saya jawab? Radio opak Di sini Di sini job dok Mungkin condensing osteitis Oke kita lihat Ya condensing osteitis ya Jadi pulpa necrosis Disertai condensing osteitis Dan karena dia perkusi positif Bisa juga melibatkan adanya Perioditis apikalis Nah setelah menyerangkan Diagnosis ini Maka baru kita menentukan Rekanan perawatan Karena perawatannya Di perawatan saluran akar Restorasinya adalah Kalau kita lihat Dari resi Yang sebelumnya Walaupun sudah ada Restorasi Tapi ini sangat besar ya Sangat luas Jadi kemungkinan besar Akan ditatan Laksanai dengan Post score dan ground Video selanjutnya adalah Demonstrasi yang saya berikan Kepada mahasiswa Sebelum kegiatan Keterampilan medik Atau CSL Sebelum mahasiswa Mempraktekannya Pada dental simulator Oke Setelah tadi kita melakukan Pulp capping Dari demonstrasi Yang tadi saya sampaikan Kemudian kita akan melakukan Aplikasi liner Atau follow upnya Dengan GIC Semennya ya Biasanya ada 3 tipe Sebetulnya ya Ada tipe Looting semen Ada restoratif Ada liner Jadi gelembung ini Bukan kamu yang ngaturin Pencatannya segimana Karena gelembungnya Bisa beda-beda ya Kemudian ini harus Yakin selalu dibersihkan Setiap sudah selesai Karena Pengeringan di permukaan ini Bisa menyebabkan Satu drop Ada gelembungnya Kalau satu drop Ada gelembungnya Berarti Jumlah CC-nya Berkurang dari seharusnya Gitu kan Jadi makanya Pastikan ini selalu bersih Kemudian ini Dari jarak 5 cm Satu tepes Sampai jumpa Berikutnya adalah video Pada saat saya memberikan Belajaran di tahap profesi Yaitu pada tahap briefing Sebelum mahasiswa melaksanakan Tindakan requirement pada pasien Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian deskripsi kegiatan Dalam bidang pendidikan Dan pengajaran Yang saya lakukan Sebagai dosen Di Departemen Konservasi Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas General Ahmad Yani Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.